Alhamdulillah Sudah sampai di Malaysia Kita tinggal tunggu Jemputan nih Jemputan nih Oke, Sudulur Sambung Rosoh Ya, saya udah ada di Malaysia Buat Sudulur Sambung Rosoh Yang berada di Malaysia Buat Sudulur Sambung Rosoh Yang ada di Malaysia Silahkan wujud Dan Kita insya Allah Mungkin sampai tanggal 10 ya Tanggal 10 Jadi di nomor WA saya langsung aja 081217717009 Atau nomor WA Real saya Plus 6281217717 081217009 Jadi Untuk hari ini Kita mungkin Ke Johor Kemudian ke Kelantan Dia yang mau berobat Perawatan Silahkan wujud aja Di sini Di Malaysia Mumpung saya disini Ntar kalau udah pulang Oh, kemerdekaan Malaysia Kita mau perwujudan dimana Melaka aja The Shell Melaka Mau ke Melaka Mau ke Melaka Kita karena harus Perwujudan di Melaka Kita Melaka Mau ke Melaka Tapi Memang sudah ada yang terdaftar 15 orang Untuk hari ini ya Jadi memang Saya skedulkan Saya agendakan Itu cuman Berapa orang Berapa orang 5 orang 5 orang setiap hari Kita juga harus Butuh istirahat Kita jiarah Intinya kita Gendayangan di Malaysia Ya Bersama kisah merosok Silahkan di nomor WA saya Plus 62 81217717009 Ya Wujud Di Malaysia Assalamualaikum Salam bagian Tanpa batas Gas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bagian Tanpa batas Saya doakan Semua Sedulur sambung Rosok Yang ada Dimanapun Kalian Berada Mudah-mudahan Hidupmu Demuliakan Allah Dan rejekimu Mengalir Teras Tanpa batas Amin Amin Alhamdulillah Sedulurus Merosok Hari ini saya bergentayangan Di negeri jiran Tepatnya di Malaysia Yaitu di negeri Kelantan Dan ini Saya melihat Satu bukit Pemandangan yang sangat Indah Dan Mengesankan Satu Misteri Yang dimana Saya kepingin menguak Reality misteri Yang ada disini Dimanakah ini Ini adalah Goa Musang Itu Goa Musang Ya Muse Eco Park Jadi Goa Musang ini Berada di Kelantan Saudaraku Selain Kelintang Dan Kita akan mencoba Masuk ke dalam Saya gak tau Kenapa saya mendapatkan Satu Sasmitagaib Ya Yang luar biasa Disini Energinya kuat Banget Kita coba Saya mau mencari Jalan Masuk sebenarnya Tapi sebelumnya Saya ingin menyapa Sedulur Sambung Rosa dulu Biar semangat Biar semangat Mental kaya Tekoh KB Wujud Komentar dulu Wujud Wujud Saya doakan Yang sudah komentar Wujud Yang banyak Hutang-hutangnya Secepatnya lunas Amin Yang belum dapat Ngomongan Sepatnya mendapatkan Ngomongan Amin Yang belum dapat Jodoh Sepatnya dapat Jodoh Amin Yang belum dapat Pekerjaan Sepatnya mendapatkan Pekerjaan yang Penuh keberkahan Amin Yang lagi sakit Angkat penyakitnya Sehat Mantep ya Kita coba Masuk ya Jadi seluruh Sambung Rosa Hari ini Saya di Malaysia Ada perawatan Ada rawatan juga Yang mengundang kita Tepatnya ada di Kelantan Kemudian kita akan Keselangor Dan berakhir Di Muar Jor Muar Jadi buat seluruh Sambung Rosa Yang mau perawatan Bersama Kisah Mung Rosa Silahkan wujud Daftar dulu Di nomor WA Plus 6281 2177 17 009 Saya ulangi lagi Nomor real WA Kisah Mung Rosa Cuma 1 Plus 6281 21 77 17 009 Ya Hati-hati Penipuan Mengatasnamakan Kisah Mung Rosa Karena banyak ya Penipuan-penipuan Tentang dana gaib Uang gaib Pesukian Kisah Mung Rosa Gak pernah nawarin itu semua Itu hawak semuanya Kita coba masuk Lihat sini ya Kayaknya bisa ini Nah ini Ada jalan Kita coba Mewujudkan Satu Benda gaib Jika kita memang diberi ya Saya gak tau apa yang akan diberi Allah Subhanallah Luar biasa itu Ya Pengen sebenarnya saya masuk Ini Di sini Di dalam Coba ya Saya cari celah Sambil meradar Adakah Sesuatu yang tidak Bisa disesuatukan Hari ini Untuk saya Oleh-oleh Cinderamata Karena memang Ini kalau malam Energia powernya Lebih berasa Subhanallah Inilah Wah itu ada Bendara Malaysia Mantap Malaysia punya nih guys Oke kita coba turun ya Bismillah Siapa tau udah kenangan-kenangan Dari kita Dari Yang ada disini Ini goa musang Ini mungkin Kalau masyarakat Malaysia Warga Malaysia Sudah paham semua Dan tau ya Oh disini Bismillah Ini macam Habis hujan Sejuk Nah ini Ini bawa-bawanya Tapi tadi saya mendengar Ada ketukan Dunia ini ya Mungkin Dibangun ya Ada pembangunan mungkin ya Oh jadi ini Sedulur Sambroso Ini kita Bisa Naik Lewat Oh ada anak Tangga Tapi kok mengerikan Banget juga ya Ini harus ada ini Yang Membina ya Nih Jadi ada Kawat Yang mungkin ini Untuk Harus dipegang Karena ini Modelnya seperti Panjat tebing ya Oh subhanallah Mantap Jadi kayak Panjat tebing Ada kawatnya Dimana ini Yang naik disini Ini memang harus Memakai Sabu Atau Untuk dia turun Harus menggunakan Pengaman 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 Ini turun disini Bisa gak ya Tapi Ini Tanahnya ini soalnya Tanah merah Tuh Masya Allah Luar biasa Jadi Ini Bukit Goa Musang Saudaraku Ini kalau malam Wow Power energinya Luar biasa Masya Allah Tapi juga Cukup Mengerikan ya Ini Contoh Batu-batunya Ini Batunya Ini Ini Kalau Dikasikan Abawangan Bisa Dibuat Batu Jadi Cintu Ada yang kecil lagi Bagus Masya Allah Saya sebenarnya Pengen turun ke bawah Itu Cuman saya gak tau Lewatnya mana Keren Ini masuk ke bawah Sebenarnya Oh ada tempat Coba kita kesana Ada turun Napak ke bawah Tati-tati ya Saya Seperti Ada Sasmitagaib Bawa saya kesini Saya gak tau Nanti Apa Saya belum melihat Wujud dari Visual batin saya Ini menjadi Sebuah Objek wisata Mungkin ya Sekarang Karena Tertata rapi Banget Bagus Oh ini bisa naik Lalu disini Nah tuh Jadi ada pengaman Harus ada pengaman Seperti ini Oh dia Set Masuk Nah ini pengamannya Seperti ini Harusnya Jadi Tidak semerta-merta Kita bisa naik Karena harus ada pengaman Kalau tak ada pengaman Uh Bisa mampus pun Iya 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 Masya Allah Siapa tau ada Kanan-kanan Oh Di balik ini ada suara Oh di bawah ini Ada suara orang Malu Tuk-tuk-tuk Nah Tapi kita gak tau Kita lewatnya mana Allah Gimana setelur Ini Saya belum mendapatkan Petunjuk Atau secara visual Saya belum menengok Satu Makhluk astral Yang ada disini Coba saya Kita coba untuk Merasakan energinya Sejuk banget Masya Allah Kokoh Ini gak gampang Runtuh dia Kokoh banget Batu merah Mantap Gowa musang Ini Sejarahnya Memang banyak musang Lalu lalang disini Sedulurku Dan mungkin Di dalam disini juga Saya mau Mencari Satu informasi Yang dipadatkan Oleh Da'wahan Misteri Yang ada disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Serboib Jangan Kalau gak ber Selepas Ini ada Seperti Seperti ular Jadi ular Ini melingkari Gua ini Melingkari Gua ini Sedulurku Ada Satu Da'wahan Atau cerita Misteri yang ada Di gua ini Jadi laluan dari gua ini Ini Antara Bukit sebelah sana Dan bukit ini Gua ini Dan gua sana ini Ini banyak sekali Orang-orang melintas Saudaraku Melintas Malam Biasanya Bada maghrib Bada sholat maghrib Ini banyak sekali Makhluk Yang menjelma Makhluk gaib Atau jin Yang Beberapa Antara masyarakat Yang Dari Kuala Lumpur Untuk datang ke Kelantan Kemacang Nah dia Biasa menemukan Satu keganjilan Yaitu apa Kelewat Dari Arah Jalan tersebut Ini ada jalan Jadi tengah-tengah itu jalan Nah itu Muncul Seperti Nampak sosok Ibu dan anak Ibu-ibu dan anak-anak Nah Dalam jam-jam malam Seperti itu Tidak mungkin Dan mustahil banget ya Kalau ada sosok Yang berjalan Kemudian meminta Tumpangan Meminta Mau Mau ngikut lah Mau minta tolong Atau mau naik Mobil Mereka yang lewat Minta tumpangan Nah Terkadang seperti itu Mungkin ada Mereka yang membawa Kemudian turun Di satu tempat Ketika Ibu anak tersebut Ngikut Setelah itu Dia berhenti Setelah dari lewat Goa Musang ini Dia berhenti Turun Dilihat gak ada Nah Tapi Dulu Menurut cerita Dari ibu anak tersebut Itu ternyata Saudaraku Ya Ternyata ibu anak tersebut Menurut ceritanya Allah Itu pernah Dilanggar Dilanggar itu Ditabrak Ya Mobil disini Tapi dia selamat Dan masih hidup Tapi Disitu wajahnya hancur Wajahnya hancur Nah disitu Akhirnya Mungkin Makhluk-makhluk gaib Yang ada disini Memanifestasikan Jadi berita itu Mungkin banyak orang tahu Dan menyebar kemana-mana Bahwa Ada kecelakaan Nah Dan makhluk Tersebut Menjelma menjadi sosok Perempuan Itu dan anaknya Nah karena Bagaimanapun jin Itu bisa wujud Termanifestasi Di visual batin kita Tidak dalam bentuk Bentuk wujud aslinya Tapi bisa berwujud Seperti kamu Saya Nah ini mungkin Berwujud seperti itu Jadi ibu dan anak Menurut cerita tersebut Makanya kita jangan sampai Terpengaruh Oleh bujuk rayu jin Dan sebagian Jangan pernah takut juga Bagi mereka yang takut Itu tanda mereka Mereka gak punya iman Nah kemudian Aduh ini Ular ini Sepertinya membawa sesuatu Dan saya gak tahu Mungkin bisa jadi ini Cinderamata dari saya Untuk saya Entah itu pusaka Atau mustikaya Kita nanti akan coba Ya sedulis Sambroso Nah kita lanjut Nah kemudian juga ada Cerita yang berkembang Mengenai ular Yang sering lalu lalang Dari depan Ular gak besar Tapi melebar dia Nah seperti ular kobra Atau apalah Melawat Itu ketika dipelindas Dia gak mati Dia hanya berguling-guling Bangun Nah seperti ular kobra mungkin Bangun Akhirnya jalan lagi Sering seperti itu Nah Apakah itu sebuah ular Yang real atau jelman Dari wujud jin Wallah alam shawab Siluman Ya saya katakan siluman Tapi gak perlu takut Karena kawasan ini cukup menarik Dan Saya rasa ini energinya positif Ya Jadi ada cerita-cerita seperti itu Tidak terus kita harus mendakwa Bahwa itulah yang tercerita Bisa jadi itu hanya visual batin setiap orang Dan bisa jadi hanya Ketakutan orang tersebut Sehingga apa Dengan ketakutan tersebut Akhirnya alam bawah sadar Subconscience menu Memvisualkan Menangkap visual batin Dari makhluk-makhluk kaib Yang ada disini Muncul Nah itu yang terjadi Makanya gak perlu takut Ada doa ketika berkendara Ya Ini kepala ular ini Dimana Saya ngeliat hanya badannya Sebentar ya Oh Bentar-bentar-bentar Dia digerak ya Jadi siluman ular yang melilit ini Dia bergerak ya Wallah alam disawab ini Ini secara visual batin saya Kalian gak perlu percaya juga dengan Apa yang saya sampaikan Statement saya Nih angin ya Masya Allah Tambah sejuk Tambah sejuk Alhamdulillah Jadi ini Sedulah yang berusaha Saya coba mewujudkan disini ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dengan silaturahim kita ini Kita dapat Cinderamata Dan kita berdoa ya Mudah-mudahan Goa Musang ini Sebagai cagar budaya Atau wisata disini Mudah-mudahan Membawa keberkahan Alam Yang cantik Wujud dari Keesaan Kebesaran Allah Tuh seperti itu ya Subhanallah Luar biasa Mudah-mudahan Bapak Gerban dan kebaikan Untuk kita semua Abaikan yang gaib-gaib Yang gaib hanya Allah Urusan Allah Yang raja Semua gaib itu Urusan Allah Kita gak perlu Dan kita Cuman tahu Oh iya sebatas tahu aja Tapi Selepas itu Gak usah cari tahu Jadi ini misteri yang ada di balik ini Memang Dan yang namanya goa Seperti ini Di dalamnya Ya pastilah Ada Banyak sekali Makhluk-makhluk gaib Makhluk astral yang Ada disini Apalagi kalau malam Sebenarnya saya kepingin malam Cuman Waktu kita memang lewat Disini Gak malam Karena kita akan berjalan Ke Selangor Nah ini kepalanya Ini mulai merapat Kita gak mundur ya Karena Dia akan Menaruh sesuatu disini Mudah-mudahan membawa keberkahan Kebaikan Buah musang ini Untuk warga masyarakat Saudara kita di Malaysia Terutama di Kelantan Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Terima kasih Ini kita dapat Sesuatu Kita coba wujudkan Subhanallah Tuh Ya Ya Allah Alhamdulillah Oke Oke Kita coba disini Bismillah Oke Saudaraku Ini Ini sekitaran sini ya Mungkin nanti bisa di cek duduk Ya Disini Di sekitaran ini Ya ini Disini Antara sini Bismillah Saya ritual sebentar ya Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Yes Jadi ini ada cahaya Berkabut warna Kehijauan Disini Jadi antara Saya gak tau nanti Munculnya di sebelah sana Atau sini Kita gak tau Ya Nanti boleh didekatkan Kita menerima ya Jadi kita gak narik Jangan gagal paham Kita coba mewujudkan Dan menerima ini Oke Bismillah Kalau dapat ya Rezeki Dari Kegaipan yang ada disini Jadi ini Sekitaran sini Coba di cek Dari atas ini Pelan-pelan saja Dicekkan pelan-pelan Detail Biar mereka Gak menganggap Ada tanam Ditanam disitu Oke Saya coba ya Kalau memang rezeki Ya dapet Masuk Asuk Jut ini bab Saya gituin, Bapak Ngeplur ya? Ngeplur Hai nah subhanallah kayak mustika ya buku nih wuuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya selesai berosoh jadi ini yang kita bisa terima Alhamdulillah kita bersyukur sekali tau ini mustika apa warnanya unik ya unik banget nih warnanya oke Alhamdulillah kita terima ini cendera mata cendera mata ya cendera mata yang harus kita terima yang harus kita simpan ya Oh mantap oke oke sederhana merosok saya mau lanjut perjalanan karena kita harus ke Selangor hari ini dan besok kita harus ke ini moar ya pesan saya satu selalu berpikir berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana perasangkaan hambanya padanya selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa selalu berpikir yang baik rubah berlaku bujika hidupmu ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum yang tersebut tidak mau merubahnya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia tanpa batas satu rasa satu jiwa satu kandang paskan ragamu kendalikan sukmamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh